Desertir TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau Organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut OPM, Danis Murib, tewas ditembak aparat TNI Polri di Paniai, Papua Tengah. Jenasa Danis tersebut ditinggal kabur oleh rekan-rekannya saat aparat melakukan penggerbekan. Kasus ini bermula saat KKB pimpinan Undius Kogoya melancarkan sejumlah aksi kriminal dalam tiga bulan terakhir. Terbaru KKB Undius Kogoya membunuh sopir angkot asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rusli di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 13. 30 waktu Indonesia Timur penyerangan tersebut membuat aparat gabungan TNI Polri memburu KKB kelompok Undius Kogoya. Perburan KKB tersebut berlangsung selama tiga hari dan dimulai sejak Jumat 14 Juni 2024 hingga akhirnya aparat merebut markas KKB di Distrik Bibida. Aparat yang melakukan penyisiran setelah menduduki markas KKB juga menemukan jenasa anggota KKB. Jenasa itu ditinggal kabur oleh rekan-rekannya. Pasukan TNI dan Polri telah berhasil menembak mati satu KKB yang diduga merupakan KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya. Kata Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramadhani pada, Senin 17 Juni 2024. Setelah dievakuasi jenasa anggota KKB tersebut teridentifikasi bernama Danis Murib. Terungkap, Danis Murib adalah anggota TNI yang meninggalkan tugas atau desertir. Terkonfirmasi beridentitas Danis Murib, kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I-3 Legend TNI Richard Tampu Bolon dalam keterangannya, Senin 17 Juni 2024, Richard mengungkapkan Danis Murib adalah prajurit TNI bertangkat prajurit 2. Dia sebelumnya merupakan anggota Satgas Yonif 527 Baladibya Yudha Kodam Febrawijaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.